Intro Nah dok, ini katanya cegah hipertensi dengan rutin Eh dokter Ida dikenalin dulu dong Oh iya, eh Kak Indra, nafsu banget sih Kak Indra Gara-gara kepo ya sama buatin Maaf ya dokter Ida Dokter Ida Gunawan, spesialis gizi klinis Hari ini narasumber kita pemirsa seperti biasa Betul, nah jadi aku mau tanya tuh dok Bahwa cegah hipertensi katanya dengan rutin konsumsi buah tin Fakta atau mitos tuh dok? Ya, ini adalah fakta Oh fakta Kenapa fakta? Ini, sebetulnya Betul gak kealingan ini kan ya dok? Enggak Malah bagus ya jadi aksesoris Jadi gini, yang namanya hipertensi itu sangat erat Kaitannya dengan kandungan potasium Atau kandungan kalium Dan semua buah itu kaya akan kalium Kaya akan potasium Semua buah hampir Nah pada buah tin ini atau buah ara Atau dalam bahasa Inggris disebutnya buah fig F-I-G itu F-I-G Jadi kalau kita searching di internet itu fig food Itu akan keluar adalah buah tin atau buah ara Dan ini ternyata tinggi akan kalium Jadi kalau rajin kita makan buah-buah apapun juga Sebaiknya berwarna-warni ya otomatis akan mencegah terjadinya kasus hipertensi Baik Baik Nah dok ini ada juga masyarakat yang memberi tanggapan katanya Jantung sehat dengan konsumsi buatin Ini fakta atau mitos dok? Ya ini adalah fakta Fakta lagi Wow Luar biasa kasiatnya ya Nah kok bisa Ini untuk kesehatan jantung kita membutuhkan satu Kadar lemaknya harus baik ya Sering sekali kolesterol dikaitkan dengan kesehatan jantung Nah yang namanya buah itu hampir kolesterolnya sedikit bahkan nol Buah tin ini salah satu diantaranya Kemudian buah tin ini juga mengandung lemak yang termasuk jenis lemak yang baik Yang mempunyai aktivitas terhadap proteksi jantung Yang ketiga buah tin ini juga kaya akan serat Dan kita tahu bahwa serat itu sangat bagus untuk membantu mencegah peningkatan kolesterol Jadi kalau banyak makan lemak dengan adanya serat Maka akan diikat oleh serat untuk akhirnya akan dibuang dari tubuh kita Waduh Jadi banyak sekali manfaatnya Aku mau cobain nih ya Kalau perlu ini ditanam di rumah Kak Indra Ya boleh nih Lihat bentuk ini ada tekstur-tekstur seperti ini gitu ya Coba Kak Indra enak gak kak? Enak? Padahal sebenarnya yang itu belum mateng loh Hah? Yang mateng itu kan warnanya merah ya dok ya Merah ungu seperti magis Kalau mateng rasanya Gimana rasanya Kak Indra? Jadi ada semanis-manisnya Terus ada kayak ada biji-biji kecil-kecilnya gitu Kenyul-kenyul gitu Aku jadi kepo deh Pengen coba juga Ternyata ini bisa dimakan langsung ya dok? Unik loh rasanya benar Enak Seratnya tinggi dan juga biji-biji yang tadi itu Itu kaya akan lemak yang baik Wah benar-benar ini buat dari sungai ya Iya enak banget ternyata Apalagi yang matengnya ya Itu dia ya Nah nanti mungkin kita akan mengetahui ya Kira-kira ini mengolahnya itu seperti apa Yang baik itu seperti apa gitu ya dok ya Nanti sesaat lagi ya Pemerintah Ajar kemana-mana tetap bersama kami di Ayo Hidup Sehat Nah ini dok Ini kan kalau tadi ya di Alkitab ada Di Kitab Suci juga ada Dan kalau di Islam sendiri itu juga apa Disebutkan dalam Al-Quran di surat Atin ya Demi buah tin dan buah zaitun Demi gunung Tursina Nah jadi Apa Ini direwatkan oleh Abu Darda ya Jadi sekiranya Nabi bersabda bahwa sekiranya aku katakan ada buah-buahan yang turun dari surga Maka itulah buah tin Karena buah-buahan surga itu tanpa biji Makanlah Iya karena ia dapat menghentikan wasir dan Bermanfaat menyembuhkan encok gitu dok Nah itu fakta ya dok ya Iya dan ternyata memang bagus sekali dia untuk wasir Pertanyaannya kok bisa bagus untuk wasir Tadi saya katakan bahwa buah tin ini sangat kaya akan serat ya Jadi dalam satu porsi buah tin itu kira-kira 40 gram Nah 40 gram dia mengandung serat kira-kira 3 gram Jadi cukup banyak apalagi model makannya Tadi lihat bekti makan bersama kulit-kulitnya dimakan semua Nah itu komposisi seratnya jauh lebih baik Nah tingkatkan vitalitas dengan rajin mengkonsumsi buah tin itu fakta atau mitos? Ya ini juga fakta Fakta juga Wah benar-benar dari tadi fakta-fakta-fakta banyak sekali Nah pertanyaannya kok bisa tingkatkan vitalitas? Buah tin ini sangat kaya akan antioksidan Dan antioksidannya sangat populer untuk memberikan kekuatan, vitalitas, memperbaiki sel yang rusak dan mencegah kanker Jadi sangat baik memang buah ini Nah ini ada lagi nih doak masyarakat yang beranggapan Katanya rajin mengkonsumsi buah tin dapat mengatasi anemia Nah ini fakta atau mitos? Ya ini adalah fakta Fakta lagi Nah pertanyaannya gini kok bisa Buah tin ini kaya akan FE atau jet besi Jadi dalam satu porsi buah tin mengandung kira-kira 3 mg jet besi Nah tapi harus ingat yang namanya jet besi yang berasal dari buah itu harus selalu berikatan dengan protein Supaya bioavabilitynya lebih tinggi Artinya penyerapan oleh tubuhnya menjadi lebih baik Jadi kalau hanya makan dari buah tin saja tanpa diimbangi dengan diet yang seimbang Harus cukup proteinnya maka percuma juga tanda kutip ya penyerapannya tidak maksimal Baik nah tadi kan apa namanya saya rasain tadi tuh manis tuh dok ya Tuh jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa katanya menyembuhkan diabetes dengan konsumsi buah tin itu faktor atau mitos tuh dok? Nah kalau menyembuhkan ini adalah mitos Ya kalau menyembuhkan tidak Kenapa? Karena diabetes itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan Tapi bisa dikendalikan Kayak kita megangin kuda gitu ya kita bisa kendalikan Nah pengendaliannya pakai apa? Salah satu diantaranya adalah diet Nah dalam diet kita selalu masukkan Jangan lupa ya makan seibang itu harus cukup serat Nah tadi saya katakan buah ini kaya akan serat Seratnya cukup tinggi Jadi silahkan dipakai namun harus mengikuti porsi yang sudah diatur Jangan kalau saya bilang buah ini bagus ya seratnya tinggi Dimakanlah sehari dua kilo ya weh bar Ya karena tetap kandungan gulanya tinggi ya buah ini ya Tetap dia kaya akan sukrosa, fructosa dan glukosa Tetap ada ya Nah kalau misalnya orang dengan diabetes boleh makan ini dok? Boleh Oh boleh Tapi ngikutin jumlahnya Jadi biasanya penyandang diabetes kita nggak sebut sebagai pasien diabetes Kita sebut penyandang diabetes atau diabetes sih Itu diberikan buah kira-kira satu hari boleh tiga sampai empat porsi Nanti akan dibagi seimbang sesuai dengan porsi sayurannya Begitu Baiko Nah dok ini selanjutnya ada lagi nih masyarakat yang beranggapan nih dok Katanya dapat mencegah kanker dengan rutin konsumsi buah tin Nah ini fakta atau mitos dok? Ya ini adalah fakta Fakta Tadi saya katakan bahwa buah ini kaya akan antioksidan Jadi antioksidannya salah satu namanya keren loh Angelicin Keren loh Angel Angelicin Ternyata Angelicin ini bagus sekali penelitiannya banyak Untuk mencegah kanker kulit dan kanker prostat Ya jadi cukup bagus antioksidannya Jadi berarti buah tin ini bukan sebagai pengganti obat ya dok ya Dia hanya membantu untuk Nah dok ini mengkonsumsi dengan rutin buah tin ini Ini dapat mengatasi atau meredakan stres dan mengatasi insomnia Nah itu fakta atau mitos dok? Ini mitos Inilah yang mitos setelah tadi banyak banget pertanyaan ya Jadi ini mitos ya Jadi gak ada kaitannya Kalau kita biasanya insomnia dan stres itu ya urusannya nanti yang berbeda Memang makanan bisa membantu Tapi tidak akan mengobati ya Jadi banyak sekali solusi-solusinya Ya baik Nah dok ini kan kita otomatis banyak banget nih hasil dari buah tin Bagaimana sih cara mengkonsumsi yang baik berapa kali dalam seminggu Dan seberapa banyak gitu dok? Apa setiap hari gitu mentang-mentang baik kan? Yang dokter bilang tadi sampai 2 kg 2 kg sehari ya Gimana dok? Yang namanya buah itu hampir semua buah Tidak hanya buah tin saja yang baik Kebetulan kita bahas buatin dengan keuntungannya ya Prinsipnya makanlah buah setiap hari sebanyak 3 sampai 5 porsi Satu porsi itu kira-kira antara 60 sampai 100 gram tergantung jenis buahnya ya Nanti ada ukurannya kita bisa pakai Dan usahakan untuk selalu bervariasi Jangan cuma kalau buatin buatin Senin sampai minggu pagi sampai malam Tidak juga ya Jadi harus bervariasi Nah cara makan buah yang paling baik Tentunya dimakan segar Kebanyakan kita melakukan pengolahan Proses pengolahan itu akan ikut mengurangi kandungan sat kisi Yang ada di dalam si buah tadi Termasuk penambahan Kayak kita bikin selai kita tambahkan lagi si gula kan Jadi makin banyak kandungan gulanya Padahal buahnya sendiri sudah manis tadi ya Jadi paling bagus dimakan segar Baik dok Nah ini kalau dilihat-lihat ini kan ya Hasilnya banyak sekali gitu ya Tapi sekarang ini yang lagi Apa namanya berada di masyarakat juga Ini lagi happening juga Yang bisa berhasil juga adalah aromaterapi Aromaterapi atau minyak esensial gitu kan ya Aku betul juga suka punya juga tuh Kadang-kadang dioles Kadang-kadang ada yang diminum dikit gitu ya Dioles-olesin di lidah juga gitu Nah itu sebenarnya kayak gimana itu? Aman apa doknya? Nah karena itu nih Supaya kita tahu minyak esensial itu apakah benar berkhasiat Dan aman atau tidak Makanya pemirsa Jangan lupa saksikan Ayo hidup sehat sesat lagi Karena kita akan ngebahas tentang minyak esensial oil Yang lagi happening ini ya Terima kasih dulu sama dokter Terima kasih dokter Terima kasih dokter Sampai ketemu lagi ya dok ya Sampai ketemu Sampai ketemu ya Oke jangan kemana-mana pemirsa ya Kita akan kembali setelah yang satu ini Tetap bersama kami di Ayo hidup sehat Ayo hidup sehat Sampai ketemu ya